Dan untuk mengetahui situasi terkini dari rumah duka almarhum Muhammad Al-Zahra, kita bergabung dengan rekan Teddy Fernando di sana. Selamat malam Teddy. Teddy bagaimanakah suasana malam ini di rumah duka? Baik terima kasih uci. Beginilah kondisi dari kediaman Muhammad Al-Zahra alias Zoya yang merupakan korban dari pengerayakan beberapa waktu lalu di kawasan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan jika pagi hingga sore tadi, di kediaman dari Zoya ini dipenuhi oleh para tetangga dan juga kerabatnya. Namun kali ini hanya menyisakan beberapa saja dari kerabat yang memberikan dokungan moral dan masih bertahan di tempat ini. Dan untuk hari ini tidak ada acara tahlilan, dikarenakan memang hari ini merupakan melewati hari ketujuh dari meninggalnya almarhum Zoya. Dan uci mengenai otopsi yang dilakukan siang tadi berlangsung dari pukul 11 hingga pukul 12 siang tadi dilakukan oleh tim forensik Mabes Polri di TPU Kedondong. Dan untuk otopsi ini dilakukan untuk melengkapi berkas-berkas penyelidikan dikarenakan memang para penyedik mengharuskan harus mengantongi dokumen pasti penyebab dari kematian Zoya. Dan masih dari otopsi, pihak keluarga berharap dengan adanya otopsi ini pihak kepolisian dapat menangkap seluruh pelaku, pengeroyakan dan juga pembunuh dari almarhum Zoya ini. Namun uci ada beberapa hal yang dikecewakan oleh pihak keluarga, yaitu dika di mana sebelumnya pihak keluarga dan juga tim forensik melakukan perjanjian lisan untuk pihak keluarga dapat melihat langsung secara langsung proses dari otopsi. Namun siang tadi pada saat realisasi pihak dari keluarga tidak satu pun diizinkan untuk melihat proses dari otopsi ini. Dan perlu diketahui juga uci pihak kepolisian telah menangkap maksudnya lima tersangka, salah satunya adalah SA yang merupakan membeli, yang mempunyai peran membeli bensin dan juga ikut pengeroyak dan juga turut membakar almarhum Zoya. Uci. Baik, terima kasih Teddy Fernando atas informasinya langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!